Seorang perempuan asal Pangalengan, Jawa Barat, berinisial AA menjadi korban penipuan investasi kripto, Big Butchering. Fenomena Big Butchering Scam adalah salah satu skema penipuan investasi kripto dengan mekanisme manipulasi sosial yang sedang marak terjadi. Istilah Big Butchering diambil untuk menggambarkan mekanisme penipuannya, di mana peternak akan menggemukan babi sebelum disembelih agar menghasilkan daging yang banyak. Dalam kasus penipuan kripto, penipu digambarkan sebagai peternak, sedangkan korban direpresentasikan sebagai babi yang digemukan sebelum ditarik asetnya sebanyak mungkin. Seperti itulah yang terjadi pada AA belum lama ini. Penipuan yang dialaminya bermula dari pesan direct message Instagram atau DMIG. Setelah melakukan pendekatan dan merasa cukup dekat, pelaku mulai membujuk AA untuk berinvestasi kripto di platform Bitmarch. Awalnya, AA berinvestasi senilai 200 dolar AS atau sekitar 3 juta rupiah untuk kali pertama. Pelaku mengatakan AA akan mendapatkan keuntungan 3-8% dari setiap transaksi. Lantaran yakin bahwa platform itu terpercaya, AA semakin tergiur untuk memperbanyak investasinya hingga mencapai 500 juta rupiah. Namun saat AA mengajukan pencairan aset, sayangnya aset tersebut tidak bisa dicairkan sama sekali. Setelah menyadari bahwa dirinya menjadi korban penipuan kripto, AA lalu melaporkan ke kepolisian daerah atau polda Jawa Barat. Akan tetapi, AA justru diminta untuk mengikhlaskan uang 500 juta rupiah yang sudah raib. Menurut kepolisian, apabila AA membuat laporan resmi, pihak berwajib bisa menelusuri pemilik rekening atas nama orang Indonesia. Namun, menurut mereka, dalangnya tetap saja berada di luar negeri. Terima kasih telah menonton!